Puluhan petani belang kawasan Gampong Pulolo dan Gampong Pucok hari ini gotor royong bersama. Membersihakan pintu air irigasi Alunaga Pucok. Irigasi yang dibangun dari anggaran APB AAC tahun 2019 sebesar 12 miliar lebih. Kini lantai dasar penyaringan air banyak yang bocor, sehingga banyak batu yang masuk ke dalam terowongan yang sulit dibersihkan. Memang proyek itu belum selesai. Jadwal petani Rabi Jeh musim tanam tahun ini tanggal 7 Januari 2020 sudah diambang pintu. Sebagian petani kawasan Pulolo dan Gampong Pucok kesulitan air sejak irigasi karena saluran, tersumbat pasir. Petani kesulitan membersihkan kerikil yang begitu banyak kedalaman hampir setengah meter sepanjang 65 meter. Hari ini hanya dapat mampu membersihkan pasir sekitar 15 persen saja, selebihnya sulitan pada alat berat. Gotoroyong hari ini dengan alat seadanya maunya ada alat berat. Selanjutnya Kejuruan Belang mengatakan, Bapak Muhammad Yusuf Petani Gampong Pulolo mengatakan, Kejuruan Belang gempang mengatakan kalau tidak ada solusi membersihkan, Terpaksa kita harus membongkar tembok irigasi proyek untuk jalan pintas mengalirkan air dari irigasi tradisional lama. Tapi sayang juga saluran irigasi lama banyak yang tertimbun sampah. Sebaiknya kita harus mencari alat berat atau mesin bergerak untuk hendim pasir sepanjang 65 meter saluran induk irigasi lama. Demikian sekilas informasi lintas gampong gempang. Terima kasih.